Sobat calon guru semuanya pada hari ini kita akan membahas terkait tentang guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi PPG Yang mana kalau misalkan teman-teman guru yang sudah lulus seleksi administrasi PPG 2023 Maka di bagian berkas pendukung ini belum dilengkapi seperti ini Banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar Kalau misalkan disini ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jembatan 2023 Namun di bagian berkas pendukung ini belum dilengkapi Apakah nanti kita bisa ikut PPG dalam jembatan 2024 Kemudian yang berikutnya ketika teman-teman login di biodata disini pemilihan bidang studi PPG ini sudah terbuka Apakah ini nanti akan menjadi indikasi bahwa kita ini akan bisa ikut PPG di tahun 2024 ini Nah tentunya disini nanti kita akan membagikan informasi penting terkait tentang pelaksanaan PPG dalam jembatan 2024 Bagi guru yang sudah lulus seleksi administrasi Kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini Berkas pendukung belum dilengkapi dan juga pemulihan bidang studi sudah terbuka Namun belum disimpan itu kera-kera langkah berikutnya apa Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya tentunya saat ini kita memasukkan di tanggal 29 ya Ketika video ini dibuat inilah tanggal 29 Juni 2024 Kemudian untuk pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jembatan 2024 Inilah sampai di tanggal 30 Juni 2024 Yaitu jam 12 malam ya Bagi teman-teman yang belum melakukan pemutakhiran data Silahkan segera dilakukan pemutakhiran data Sebelum batas akhir waktunya ini terpenuhi Nah setelahnya bagi bapak ibu guru yang sudah lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya Tentunya nanti akan menjadi sasaran pertama Untuk bisa ikut sertifikasi guru ya Di tahun ini melalui PMM Nah untuk mengecek ini adalah untuk yang sudah lulus seleksi administrasi Tentunya kita bisa berkunjung ke gtkbelajarkemdikbud.go.id Disini kita akan diarahkan ya Yaitu gtkbelajarkemdikbud.go.id Berikutnya kita pilih tab yang disini ya Yaitu ppg dalam jabatan Ini kita bisa klik masuk Atau juga teman-teman bisa masuk ke ppg.go.go.id Kemudian kita enter Kemudian disini ada yaitu login simpkb Teman-teman silahkan langsung login saja ya Di bagian login simpkb ini Dan selanjutnya ketika teman-teman sudah berhasil login Maka untuk melihat bahwa kita ini sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya Yang nanti akan menjadi sasaran pertama untuk berangkat ppg dalam jab 24 di PMM Itu adalah disini ada menu biodata diri Teman-teman bisa klik disini di bagian menu biodata diri Dan selanjutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Acuan data anda telah disetujui pada ppg dalam jabatan 2023 Ini merupakan ciri-ciri bahwa teman-teman ini sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 kemarin Ambilkan contoh yang pertama Ini adalah dari peserta verbal kategori 1 Nah peserta verbal kategori 1 atau sasaran kategori A Itu adalah sasaran kategori B Itu adalah teman-teman guru yang di tahun kemarin Itu sebenarnya sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2022 Namun diminta untuk melakukan konfirmasi ulang terkait tentang bidang studi Apakah disini dilakukan perubahan untuk bidang studi ataukah tidaknya Kalau misalkan tidak kita konfirmasi Kemudian makanya disini tidak perlu upload berkas pendukung ya Dan berbeda dengan teman-teman yang sasaran kategori B Jadi untuk yang sudah lulus seleksi administrasi itu adalah sasaran kategori A Atau peserta verbal sasaran 1 Untuk yang sasaran kategori B Disini ada yaitu berkas pendukung Nah berkas pendukung ini ada checklist warna hijau seperti ini Kita bandingkan dengan yang berkas pendukungnya Yang sudah lulus seleksi administrasi Dikarenakan untuk yang kemarin Yang sasaran kategori B itu kan harus melakukan pendaftaran Nah setelah melakukan pendaftaran upload-upload berkas Maka disini teman-teman itu ada checklistnya ya Yaitu warna hijau ini ketika berkas Ya ini sudah dikirimkan dan juga sudah disetujui Nah jadi pertanyaan dan juga jawabannya Bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar video sebelumnya Apakah disini nanti Kalau misalkan saya ini checklist seperti ini Di bagian biodata diri checklist Linearitas ijazah checklist Bidang studi checklist Berkas pendukung checklist Ini nanti akan berbeda dengan yang disini ada yang gak checklist ya Jadi saya rasa ini gak ada masalah teman-teman Jadi ini sama kedudukannya Antara berkas pendukungnya yang tanda seru Dan juga yang berkas pendukungnya ini checklist warna hijau Ini tidak akan membedakan Jadi inilah sama-sama sudah lulus seleksi administrasi ya Oke jadi sudah jelas Untuk teman-teman yang di SIMPKB PPGnya Disini berkas pendukung Ini adalah tanda pentong Artinya disini status syarat wajib dilengkapi Atau diisi namun belum dilengkapi Ini adalah tidak masalah ya Dikarenakan dulu memang kita tidak ikut seleksi administrasi Dikarenakan kita sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya Nah ini nanti akan sama kedudukannya Sama kedudukannya antara yang masih pentong Dan juga yang disini sudah checklist seperti ini Itu adalah untuk yang pertama Nah yang kedua terkait tentang pemilihan bidang studi Dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk pemilihan bidang studi Ini kan ada di bagian paling bawah ya Nah disini jadi alurnya untuk melakukan pendaftaran PPG sebelumnya itu Ini kita melengkapi biodata diri kan Kemudian yang kedua itu adalah di bagian linearitas ijasa S1 dengan bidang studi PPG Nah ini adalah sebagai contohnya antara linearitas ijasa ya Ijasa nya ini adalah Misalkan S1 pendidikan guru sekolah dasar Kemudian disini kita lakukan penguploadan ijasa nya Ketika kita klik disini untuk Lihat berkas akan ditunjukkan berkas ijasa kita Nah selanjutnya berdasarkan dari ijasa yang kita miliki disini Kemudian disesuaikan dengan bidang studi PPG Tentunya disini nanti harus linear ya Nah makanya disini sudah dilakukan by system teman-teman Jadi untuk linearitas ijasa yang sekarang itu adalah by system Nah selanjutnya disini tentunya Kalau misalkan di bagian linearitas ijasa Ini ijasa S1 PGSD misalkan Maka di bagian bidang studi PPG Nanti disini akan otomatis kita diarahkan Yaitu untuk ke PGSD ya Atau pendidikan guru sekolah dasar Nah disini kita akan tinggal klik lengkapi saja nih Kemudian setelah kita lengkapi Kita pilih bidang studi PPG nya Maka nanti akan diarahkan menuju ke PGSD Nah namun mengapa sekarang ini belum berfungsi ya teman-teman Jadi memang disini ada status untuk kita itu Tombol bisa melengkapi bidang studi PPG Mengapa sekarang belum bisa dilakukan Ya memang dikarenakan sekarang ini Pendaftaran PPG Daljab 2004 ini belum dibuka Kapan kah dibuka Ya kita tunggu informasi lanjutannya Kalau misalkan sebelumnya kita mendapatkan informasi Dari instagramnya Prof Nono itu Bahwa di akhir bulan Juni Itu kan ini di postingan yang sebelumnya ya Ini di akhir Juni ini setelah pemutangkan data Itu akan segera dibuka untuk kegiatan PPG dalam jabatan Namun di live IG terbarunya Ini disampaikan bahwa Memerlukan harmonisasi Dari permainan puristek terbaru Jadi nanti sepertinya akan diundur Sampai 4 atau 5 bulan ke depan Nah tentunya terkait tentang linearitas ijazah Ini kalau misalkan kita mengutip dari pernyataan beliau Terkait tentang linearitas ijazah ini Untuk sementara Kita bisa nih untuk mengecek di bagian Yaitu linearitas ijazah PPG dalam jabatan Meskipun untuk linearitas ijazah PPG dalam jabatan Yang disajikan disini Ini masih di tahun 2023 Namun disini nanti Tidak akan jauh berbeda Dengan linearitas ijazah yang nanti akan diberlakukan di tahun 2024 ini Misalkan saja disini untuk guru mata pelajaran umum ya Ini untuk DSD Kemudian disini untuk prodinya Nah disini kita Misalkan SD Oke misalkan PGSD Nah disini nanti akan base sistem dimasukkan di aplikasi yang tadi ya Misalkan PGSD seperti ini Kemudian kita bisa cek ya Nah maka disini Pendidikan guru sekolah dasar PGSD Ini adalah jenjang kepentingan kalian Ehli SD Ini adalah nanti kodenya 027 ya Misalkan disini untuk guru mata pelajaran Ini ya Mungkin kita coba ganti ya Ganti lang lain misalkan Yaitu Biologi itu ya Misalkan biologi Murni misalkan kita cek Nah berikutnya untuk biologi Itu nanti bisa Ikut bidang studi PG Ilmu pengetahuan alam atau IPA Untuk jenjang Atau kompetensi keahlian Yaitu SMP SMPLB SMA SMLB Kodenya 097 Kemudian dari Ini juga bisa memilih biologi ya Untuk di SMA SMPLB Atau juga SMK Jadi Untuk tampilan Yang sebelumnya tadi Itulah Mungkin penjelasan ini Bisa mewakili Dari pertanyaan teman-teman Di kolom komentar Di video sebelumnya Terkait PPK DelJab 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!